Telur dadar kriwil Kalian tau gak sih, slow force telur dadar kriwil yang lagi viral banget? Nah kali ini aku bakal bagi-bagi tipsnya gimana caranya bikin telur dadar kriwil yang dijamin 100% pasti berhasil Yang pertama gunakan tambahan tepung tapioca agar hasilnya itu lebih renyah dan renyahnya jadi tahan lama lagi slow force Kalau kalian menggunakan tepung terigu, hasilnya memang tetap renyah tapi dia gak akan tahan lama untuk kerenyahannya Dan yang kedua perbandingan antara telur dan juga tepung tapioca juga harus diperhatikan Untuk 2 butir telur kalian bisa menggunakan 1 sendok makan tepung tapioca Yang ketiga jangan lupa tambahkan air dalam agdonan agar hasil telurnya itu tidak terlalu kenyal dan dia tetap garing Nah untuk menggorengnya juga perlu diperhatikan ya slow force Untuk menggorengnya gunakan minyak banyak dan pastikan minyaknya itu udah harus benar-benar panas Karena kalau minyaknya gak panas nanti dia menyerap minyak dan hasilnya dia itu gak keriting Untuk menuangnya juga harus diperhatikan jadi pada saat menuang telur itu agak berjauhan dari minyak Jadi kurang lebih tuh setinggi kurang lebih 2 cm ya slow force dari permukaan minyak Agar hasil telurnya itu menyebar keriting dan pastinya garing Untuk menggorengnya cukup sampai golden brown dan juga garing kayak gini nih Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan Itu tadi gimana caranya bikin telur dadar kriwil Bagus banget kan saya slow force hasilnya Semoga tips kalian diberapaan Sampai ketemu di tips berikutnya Bye bye Sampai ketemu di tips berikutnya 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 Sampai ketemu di tips berikutnya